saya tanya sama anda dengarkan pertanyaan saya bisakah anda taat kepada Allah tanpa taat kepada Muhammad dulu nah jadi yang pertama-pertama itu kan Allah memerintahkan untuk mengimani rasul bang pertanyaan saya bukan itu loh bisakah anda taat kepada bang dengarkan saya bang makanya saya bilang yang anda taat itu Muhammad bang Allah itu hanya bayang-bayang bayang-bayangnya Muhammad sekarang saya tanya siapa yang ditaati di depan Allah atau Muhammad aduh padahal sudah kita jelaskan loh bang pertanyaan saya sederhana bang siapa yang ditaati di depan Allah atau Muhammad ditaati di depan bagaimana maksudnya ini ini ada Allah ada Muhammad ya kan saya tanya bagaimana cara taat kepada Allah kalau gak taat kepada Muhammad duluan itulah anda menggambarkan dengan gambaran lain kan itu kan sudah lain konsep kenapa ini main gimana bang bang Muhammad mengatakan begini barang siapa yang taat kepada saya maka dia taat kepada Allah betul? ya terus? berarti yang ditaati di depan siapa? udah kita bilang tadi makanya bang intinya bang sebenarnya Allah itu gak ada bang yang ada itu Muhammad Allah itu kan Allah itu ujung-ujungnya bang Allah itu ujung-ujungnya hanya bayang-bayang yang dianda taat itu Muhammad ya bang coba bisa gak anda taat sama Allah tanpa taat sama Muhammad dulu coba makanya Edis coba dengar dulu pahami dulu ya loh bang anda belum dalam bang ujung-ujungnya ini loh bang ujung-ujungnya ini bang Tuhankanlah Yesus bang jangan Tuhankan Muhammad oke ini kita bahas Yesus Edis ya iya jangan Tuhankan Muhammad bang ini kita bahas dulu lagi sebentar gini bang mau gak abang mau gak abang jangan Tuhankan Muhammad tapi Tuhankan Yesus aja dari judulnya saja kan itu kan mana ada agama yang menuhankan Muhammad dan menuhankan Yesus kan belum ada agama yang menuhankan Muhammad dengan cara menyerahkan kepatuhan dan ketundukan penuh kepada seorang manusia yang bernama Muhammad Edis, Edis Edis aja buat judul kan kedua-duanya tidak ada ada agama yang menuhankan Yesus Edis coba buktikan secara data dulu saya menuhankan Yesus makanya saya tanya dulu Anda ngerti gak definisi sebentar-duanya kalau misalkan arti menuhankan Yesus atau gak bang definisi menuhankan Yesus agama Kristen kan ini kita bukan bicara agamanya bicara judul Edis menuhankan Yesus Edis bang aku tanya sama bang Anda tahu gak ini arti arti menuhankan Yesus karena ketika kajian itu jangan jangan debat dogma saya tidak mau debat dogma saya tidak mau debat yang kajian bersifat filsaf anu apa namanya dogmatis ataupun iman karena kita saya mau kita diskusi saya mau kita diskusi dengan bang saya mau kita diskusi dengan ilmiah ketika kajian itu tidak dikaji dengan ilmiah maka kajiannya makanya saya kanya sama abang apa pengertian menuhankan Yesus enggak gini aja dulu abang aja gak tahu pengertian menuhankan Yesus oke sekarang coba ya dijelaskan dulu bagaimana menuhankan Yesus baik menuhankan Yesus itu begini bang menuhankan Yesus artinya menjadikan Yesus itu sebagai sesuatu sebagai seseorang yang mengendalikan hidup kita apa artinya gini segala perbuatan kita dari A sampai Z dari pagi ke pagi lagi semuanya harus mengikuti apa yang dia perintahkan itu artinya menjadikan dia Yesus itu sebagai Tuhan artinya dia harus bertahta di dalam kehidupan kita ya artinya hidup kita itu sesuai dengan kemauan dia itu maksudnya supaya dia menjadi Tuhan menjadi Tuhan di dalam hidup kita nah sekarang anda membuat anda menuhankan Muhammad dengan cara apa dengan cara membuat hidup anda itu dari A sampai Z dari pagi ke pagi lagi melakukan apa yang disuruh Muhammad coba anda bangun pagi cuci-cuci muka cuci-cuci ini kumur-kumur sholat gini-gini injek-injek kaki tunjuk-tunjuk begini itu karena anda mengikuti Muhammad ya terus anda harus panjangin jenggot anda harus pakai celana cingkrang ya kan anda harus bercalak mata anda ya kan semua yang anda lakukan itu adalah karena anda membuat Muhammad itu nomor satu di dalam hidup anda anda dikendalikan oleh Muhammad dengan cara melakukan apa yang dia mau masuk kamar mandi pakai kaki ini anda lakukan keluar kamar mandi pakai kaki ini anda lakukan makan pakai tangan kanan anda lakukan semua adalah perbuatan-perbuatan yang disuruhkan Muhammad supaya anda lakukan nah sekarang pertanyaannya orang yang menyuruh anda melakukan itu semua di mana di mana dia di kuburan Yesus yang menyuruh saya melakukan ini dan itu di mana di surga itulah kenapa saya jadikan Yesus sebagai Tuhan saya gak mau menjadikan Muhammad jadi Tuhan saya saya gak mau jadikan Muhammad orang yang dikubur jadi seseorang yang harus mengendalikan hidup saya mengapa saya menyerahkan hidup saya dikendalikan orang mati dikuburan memangnya Yesus memangnya Yesus gak mati di salib itulah logika disini dia bangkit dia bangkit mengalahkan maut sedangkan Muhammad sampai hari ini dia tidak berkuasa mengalahkan maut maut masih berkuasa atas Muhammad sehingga dia masih dalam kuburnya Muhammad tidak berkuasa atas maut sehingga sampai hari ini maut masih menguasai Muhammad sedangkan Yesus dia mengalahkan maut makanya apa kata Bible hai maut dimanakah sengatmu dimana sengatmu itu wahai maut apa Yesus kalahkan maut itu makanya orang Kristen ada harapan punya harapan karena apa ada kebangkitan ada kebangkitan mengalahkan maut buat apa bang kita ngikutin panjang lebar kamu harus gini kamu harus gitu kamu harus gini yang yang dikuburan kok bagaimana kita mau menuju kepada hidup tetapi orang yang mengajak kita menuju kepada hidup di kuburan bang makanya datang kepada Yesus dia yang hidup akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku gak apa-apa abang boleh tertawa sekarang tapi nanti di suatu saat anda akan sadar siapa yang anda ikuti siapa yang anda Tuhan kan oke dis ini kita serius ngomong kan ini serius dulu saya tertawa jangan salah paham edis ya saya tidak menertawakan agama karena itu tidak ada ini yang saya agak lucu sedikit cara berpikir edis ini gini edis kan tadi edis mengatakan berarti orang islam edis tuduh menyembah nabi muhammad karena mengikuti perintah nabi muhammad padahal harusnya secara logika dulu edis ya itu kan nabi muhammad rasul perantara saya analogikan ke dalam kehidupan sehari-hari ya ketika para pendeta mengajarkan ajaran Yesus misalkan nah ketika orang mendengarkan apa yang disampaikan pendeta itu apakah dia sudah menyembah pendeta itu kan tidak pendeta itu kan hanya sebagai perantara edis saya koreksi begitu juga dengan rasulullah sebentar biar gak terlalu banyak yang saya koreksi semua apa yang Allah ajarkan jadi tidak ada ajaran nabi muhammad itu sesuai keinginan dirinya sendiri melainkan apa yang diturunkan kepadanya nah ketika nabi muhammad mengajarkan itu semuanya kembali lagi ke Allah edis sebenarnya itu tidak masalah edis edis saya jawab ya saya jawab ya baik saya tangkapi satu-satu tadi Anda mengatakan pendeta ketika pendeta berkotbah di gereja ataupun saya berkotbah misalnya saya tidak pernah ikuti saya pendeta tidak pernah mengatakan ikuti saya nah betul mantap makanya makanya apa yang saya katakan ikutilah Yesus ikutilah firman Tuhan karena firman Tuhan itulah yang harus menjadi otoritas dalam hidup seorang manusia sejatinya firman Tuhan harus menjadi otoritas dalam hidup seseorang nah sekarang ketika seorang pendeta ketika seorang edis TV mengatakan ikutilah saya disitu dia sudah seharusnya dilempari dengan batu karena dia sudah meletakkan dirinya sebagai firman Tuhan tidak boleh tidak boleh baik para nabi pendeta harus mengatakan ikutilah firman Tuhan beginilah firman Tuhan ikutilah firman Tuhan tidak boleh ikutilah saya tapi apa kata Muhammad barang siapa yang taat kepada saya 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 dikatakan Muhammad tidak ada Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepada firman Allah tidak ada Muhammad bilang begitu barang siapa yang taat kepada saya maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah itulah makanya saya bilang sebenarnya Tuhan Anda itu Muhammad cuman Anda tidak sadar masalahnya Anda tidak sadar lanjut tidak masalah kita dengar dulu nah sekarang yang kedua kembali lagi ke masalah yang pertama tadi kita lihat ini yang ngomong ini ada di mana yang ngomong ini yang mengajarkan jalan kepada surga jalan kepada hidup yang kekal ya jalan kepada hidup yang abadi itu ada di mana sekarang banyak guru-guru banyak orang-orang bijak cerdik pandai semuanya mengajarkan tentang jalan kepada hidup di mana semua di kuburan semuanya di kuburan makanya gak layak diikuti karena status dia itu bukan firman Tuhan status dia itu hanya manusia biasa statusnya bukan firman Tuhan tetapi Yesus dia adalah firman Tuhan kalimatnya firmannya yang nuzul ke dunia menjadi manusia itulah kenapa kedudukan Yesus Yesus mengatakan barang siapa yang melihat aku ia telah melihat dia yang mengutus aku jadi Yesus bukan Tuhan lain Yesus adalah Tuhan yang datang daripada Tuhan yang datang daripada Bapak Yesus adalah Allah yang datang daripada Allah dalam rupa manusia dalam rupa daging yang sama seperti kita yang merasakan penderitaan sama seperti kita merasakan lapar merasakan sakit merasakan haus sama seperti kita makanya dia yang harus diikuti ditaati dipatuhi apa katanya makanya Yesus tidak pernah merintahkan kau boleh berdusta dalam tiga hal kau boleh ambil istri sekian banyak ya kan coba beda jauh ajaran Muhammad sama Yesus coba Muhammad mengizinkan boleh orang Islam berdusta dalam tiga perkara iya seorang Muhammad mengajari orang Islam berdusta dalam tiga perkara adakah Yesus mengajari orang manusia berdusta tidak ada yang Yesus katakan apa iya katakan iya tidak katakan tidak apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat adakah dusta dalam mulut Yesus tidak ada bahkan dalam Quran Anda dikatakan disana sesungguhnya saya inilah seorang rasul yang memberikan kepadamu seorang anak laki-laki yang suci suci dikatakan tidak bercacat saya tidak sedang menggunakan Quran untuk melaman saya tidak tapi setidaknya Anda percayakan Al-Quran itu dikatakan suci adakah Muhammad seorang yang suci bahkan dia kena sihir di dalam hadis menurut surat Anahal ayat 99 sesungguhnya saytan itu tidak punya pengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya tidak punya pengaruh saytan itu kepada orang yang beriman tapi Muhammad kena sihir selama satu bulan kita tahu sihir datangnya dari mana sihir datangnya dari saytan coba ketika Muhammad kena sihir sebulan berarti setan punya pengaruh tidak kepada seorang Muhammad yang berikutnya